beda ya itu terserah kalian gitu woi next check menggunakan taktel again bro itu dia bantingannya boom boom enak kita akan lihat wuih kemudian sangat baik yo-roo temen di channel Marcel CH dengan konten point blank dan di konten kali ini kita akan mere-accept pertandingan dari legend kita yaitu next jack fire dan thailand temen-temen yang mereka itu comeback ya, mantan tim Endeavor ini ya temen-temen ya, comeback lagi untuk masuk atau join ke tim ENV ya temen-temen ya, dan seperti apa keseruannya untuk pertandingan mereka, jangan lupa untuk di-like, terus kalian drop komen di kolom komentar mau konten yang seperti apa lagi, dan di-subscribe akun-akun, gue juga mau infoin buat kalian semua yang mau top up all game, misalnya kayak Moin Blank, Mobile Legends, Free Fire PUBG Mobile, Valorant, dan game-game kesayangan kalian, langsung aja top up di www.tokojaya.com karena disitu semuanya prosesnya otomatis tanpa kalian harus gajar-gajar admin club ya temen-temen ya, langsung aja kalian top up game-game kesayangan kalian di www.tokojaya.com dan seperti biasa, kalau kalian mau comeback main PB lagi, karena kalian udah main dari jaman game school, terus Garena, kalian mau main di jaman CB itu, ini males kulang dari awal lagi, karena kalian gak punya char full title langsung aja, let's go, kontak di nomor yang tertera di layar kalian, karena gue jualan char full title aman-bet-bet, aman, udah banyak banget yang beli gue sendiri yang membalas ya, temen-temen ya, langsung aja let's go, kalian kontak di nomor yang tertera di layar kalian, dan kalau misalnya kalian mau GB pangkat kalian, misalnya dari diamond mau dinaikin ke mayor, atau dari mayor mau dinaikin ke bintang, atau dari bintang mau dinaikin hero, atau mau GB pangkatmu, langsung aja let's go, kontak di jasa gppb androscommercial ya, atau kalian bisa kontak juga di nomor yang tertera di layar kalian, karena itu semua gue sendiri yang ngerjain, ada pcgb nya sendiri, ini belakang gue, ini bukti baca kalian tuh aman ada di tangan gue, gak gue lempar ke orang lain, jadi aman-bet-bet, aman ya temen-temen ya, langsung aja let's go, kontak di nomor yang tertera di layar kalian, oke temen-temen ya, daripada banyak baca lagi, kita langsung let's go aja ke kontennya guys, oke temen-temen, jika kita sudah ada di dalam match-nya ya temen-temen ya, seperti biasa, kita akan memperkenalkan tapi yang tidak perlu diperkenalkan lagi, yaitu tim ENV, ada Fire, Talen Malen, Cuek, dan Next Jack ya temen-temen yang pasti gitu loh guys ya, dan untuk lawannya hopefully, kita akan lihat ada Asmi, Poldi, ABD, Dabens dan Pelbro, Marmel ada Dabens juga dulu yang tim IST 2019 kalau kalian misalnya ingat ya kan ST 2019 pernah ikut PBCL ya guys ya, sebelum diganti namanya jadi PBSL dan kita langsung aja ke pertandingannya atau ke match-nya ya guys ya makanya kita sudah ada di match-nya temen-temen ya jadi di hopefully sendiri ada Poldi, Dabens, ABD, Pelbro, dan Asmi mereka merupakan potensi-potensi pro player ke depannya temen-temen ya karena mereka masih muda-muda guys kalau dilihat dari fotonya ya temen-temen ya dan disini ada untuk tim ENV ada Malen, Next Jack, Talen, Fire, dan Cuek yang namanya sudah gak asing lagi di dunia kompetitif per point blankan ya guys ya jadi kita langsung aja let's go play kita akan lihat guys di map Poldi City yang dimana map ini tuh imbang antara City dan Tiro-nya kalau menurut saya ya guys ya kalau menurut kalian beda ya itu terserah kalian gitu woy Next Jack menggunakan Taktil again bro Tidak menggunakan Bora Biri ya kan guys ya wooo Next Jack menggunakan wow fire bayangkan banting kayak gitu caprak ya guys ya wah ini menarik guys Next Jack comeback lagi menggunakan AWP God-nya guys Taktil AWP yang membawa dia menjadi AWP God guys taktil T2 ya kan guys ya lihat hmm kenapa dia pake RB ya wah 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 sepele wah reload guys disini tapi dari tim hopefully juga oke loh guys maksudnya mereka nyerang dua sisi antara A dan B-nya tuh mereka gas bareng-bareng gitu guys kalian bisa lihat nih mid-nya diisi B-nya diisi semua lane semua lane diisi gitu kali ini kita lihat dari tim oke menguasai mid nih fire-nya hmm ketahuan oleh Daben wah wah itu sih miss parah itu guys fatality ya ini nih ini nih harus dilihat nih taktil nih dek senggol dong ya kan wah airnya cueng guys ya mereka bagus sih dari tim PNV sendiri karena tahu semuanya diisi sama tim hopefully jadi sama mereka tuh di kasih permainan mid ya di push midnya gitu sama fire tadi nah disini kita lihat fokus ke arah B B-nya langsung masuk dari tim hopefully ditahan oleh fire dan talent itulah T77 guys ya meskipun jarak jauh tetap sakit guys mendapatkan satu buah headshot yang sangat manis menisakkan seorang podi dan juga azmi dua orang tersisa dari tim hopefully satu orangnya sudah masuk ke daerah settingnya posisi next jack nampaknya sudah diketahui masih belum di plan dua lawan tiga anjay ini kenapa sih nah culik satu aduh ini enak banget sih emang dia nampak dari wih terdengar satu buah step yang sangat baik esok cueng oke kita lihat next jack satu lagi satu kita lihat wuh wah sayang banget guys ya gila kok bisa kena headshot loh guys hampir hampir aja guys tadi mengeliminasi seorang asmi tapi asmi lebih sigap untuk mengantisipasi pergerakan next jack alhasil poin kedua wah bagus banget di log pake bom sama T77 guys wah next jacknya nih yang bikin orang kesel tuh dia tuh spotnya bisa berpindah-pindah kayak gitu guys jadi kadang di A kadang di B itu yang bikin apa nilai plus ya nilai plus untuk timnya next jack gitu guys karena next jack tuh bisa di semua spot gitu dia gak terpaku sama satu spot aja gitu guys tidak terlalu terburu-buru karena memang masih jauh di belakang tidak mau terlalu buru-buru mengambil entry ke arah slide A dan next jack tentunya coba untuk memotong rotasi dari arah yang lain coba diantikan hampir saja hasil menghindari hal tersebut tidak mau terlalu B nya di push A mati mau fully masuk B nya guys orang next jack memaksa maju ke depan dan kali ini B nya kosong coba dimanfaatkan asli berhasil meneritkan talent tentu menjadi sebuah kerugian di pistolin ceritanya mau bokongin nih ya kita lihat wih headshot gis harus dimajuin ini nih fatalnya kalau misalnya masang B luar biasa sekali dan dipanggil guys capra gaming ya dia pake penetration guys darahnya 100 ya temen-temen ya jadi bukan pake yang ribu pake penetration jadi kalau penetration tuh kalau kalian kena kepala ya pasti headshot gak 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 kena weak nya gitu kalau lihat fire nya sekarang di B solo guys solo kalau lihat B nya dilepas gitu aja guys apakah worth it harusnya sih gak worth it soalnya B itu kalau udah di plan susah banget target nya harusnya ya tapi bom sudah berhasil ditanam di daerah side B nya masih penasaran apakah ada orang di daerah jk nya tapi sudah dua orang atau bahkan tiga orang berhasil di takedown dari tim BNB hmm kena T77 sakit banget si ABD ini ya cuman gitu doang teret langsung mati oke sekarang mereka fokus ke A nih kita lihat cara ngeras A nya mereka lewat panjang dari mid langsung ke A lagi full bomb wuih Mungkin mungkin gak tau ya next jack nya udah tau atau belum kalau misalnya dari teronya itu bisa nyintip untuk naik disini guys karena kan map value ini termasuk map yang baru tapi harusnya sih udah mapping sih pasti kita lihat disini nice banget dari Malen langsung dipotong ya guys tapi emang konternya T77 kalau jarak deket ya HK ini guys karena HK kalau jarak deket sih nggak ada obat tapi kalau kita misalnya main range kita hantar ripple gitu malah enakan yang lain guys langsung dihabisin 2 lawan 2 nih tapi Malen udah nguasain teru nih enak banget nih harusnya nih ada info dimana langsung udah ngebut padahal pakai ribu guys 120 kita lihat diarah yang berlawanan tentu ini menjadi tugas bagi Malen dan juga Cue yang melakukan Ritek body berhasil menanamkan ripple lah T77 tapi tapi dia nggak ini sih bentar guys kayaknya hitnya nggak kena sih juga Cue genera 100 Malen 100 nah ini nih iya nggak kena hit sama sekali Malennya berarti memang Malennya kayak free hit gitu Tachibana Tsubasa dibawa-bawa poin ketiga berhasil didapatkan betul banget Bang Nay yang gue liat di round yang didapatkan poin ketiga tadi yang didapatkan dari tim PNP itu berdarah-darah Bang Nay mate-nya dihajar habisan-habisan side A-nya juga dihajar habisan-habisan dari tim Hope Yuli dan alhasil skema Ritek-nya membuahkan hasil nah tadi AWP-nya di A sekarang di B ya kan next deck-nya pusing kan 2-smoke bro 2-smoke score 4-3 ya tadi 4-2 akankah dikejar mulai ragu-ragu nih majunya nih dari tim Hope Yuli oke 2-3 akankah poin untuk Hope Yuli guys jadi masih ada fire dan cueng sakit banget banget 2-nya fire sakit banget langsung galau sih otomatis yang orang B-nya satu lagi pasti akan narik ke arah gak bisa diomong lagi guys nih cueng-nya liat disini memang dia untuk kontrol mid-nya ya karena fire yang mau kerja untuk ganggu si asmi ini kan baru kelihatan baru kelihatan ya kan oke oke udah ketahuan kelihatan sisi nya langsung nah tapi ini chemistry nya gue bilang udah oke banget karena nge-sandwich nya barengan tadi guys antara fire dan cueng jadi gak mau nge-pick satu-satu gitu itu kelihatannya sepele tapi bener-bener ini loh guys maksudnya headshot 282 lagi malen sisanya masih ada malen guys sama fire lulu lulu gak bahaya gak bisa ngomong apa-apa lagi itu jauh banget loh headshot guys luar weird tapi itu efek juga dari menggunakan penetration temen-temen weak penetration kalau kalian misalnya pengen tahu kalau misalnya musuh kalian pakai headgear atau weak jadi gak perlu kayak helmet protection gitu tapi langsung tembus langsung headshot gitu guys itu itu sedikit sharing juga buat kalian ya karena gue udah beberapa kali jelasin berkali-kali tapi gue baca di kolom komentar masih banyak yang belum tau kenapa darahnya 100 kenapa darahnya 120 ya kan itu guys ada plus minus nya di setiap baret nya temen-temen ya eh sorry kok baret lagi setiap weak nya ada plus minus nya gila dari 42 poli terkena comeback jadi 54 guys tapi kita akan lihat ketika tim INF menjadi tero guys kita langsung lihat aja ke change set nya temen-temen ya oke kita jadi kita sudah ada di change set nya kita langsung aja let's go play temen-temen kita akan lihat bersama sama analisa bersama sama guys apakah yang akan terjadi disini oke memang control mid ini sangat penting banget ya wah sangat baik padahal ngekill bokong itu susah guys gue kasih tau kalian ya kita lihat dari next jack akan mendapatkan satu orang lagi 383 imbang ya disini dari tim hopefully mereka pengen melakukan perangkap sangkar burung aja sekelas ini harusnya ke CT oke udah dapet satu ya kita akan lihat itu dia banting bergantung guys boom boom enak kita akan lihat wuih uh double kill saat baik uh oh gak kena hit guys kukira harusnya persing shot kukira ya kalian lihat baik-baik teman-teman mati satu ini bareng loh kukira persing shot itu kalau persing shot sih wah keren banget mas nih guys wah gila 1-0 untuk tim INV guys ini tetap harus nyari 5 cuman memang senjata signatur dari nextjack ya ini apa taktil ini jadi pasti akan memberikan dampak yang luar biasa untuk tim INV kita lihat apa yang akan terjadi udah menguasai A nya sudah bersiap menampung rotasi yang dilakukan oleh pertahanan tim dan bahkan planting sudah dilakukan di area arah ZA PL bro coba menghindari peluru tersebut dan melakukan rotasi sangat jauh dan bahkan XJ harus tumbang di tangan ASMI kemudian juga PL bro berhasil diamankan oleh CWENG ini menjadi susah sih 2 lawan 4 posisinya udah kayak gina kan galau kan mau kemana kan untuk lakukan RITEC dimana satu pemain sudah bersiap untuk menunggu datangnya tamu dan bahkan 4 pemain sudah berhasil melakukan lock posisinya fire harus tumbang yang lainnya 2 pemain coba untuk lakukan call up dan lakukan RITEC BOM GLASSER ya guys bom GLASSER itu guys gila gila saya lihat wow mau dipush karena dia tau nih woi lorongnya lorong B nya whip ini lorong B nya AWP nih push 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 ini memang tim INP nih guys kalau udah percaya dirinya naik skill individunya kalian gak bisa ngomong apa-apa lagi guys kita gak bisa ngomong apa-apa lagi mereka bener-bener udah yang terbaik dalam rolnya masing-masing SL Malen dengan dualnya fire dengan dualnya CWENG dan talent dengan ripplenya apalagi next jack dengan AWP ini bener-bener kalau mereka udah mulai balik lagi game sense nya waduh berat guys berat guys ada yang keluar skill tambahannya skill tambahannya 1v2 situation akan kayak kedua atau ketiga tapi sayang sekali fire yang mendapatkan kill terakhir atas modi bang naik skor berarti 8-4 ya teman-teman ya karena ini udah 30 tambah 5 tadi berarti 8-4 oke kita akan terusin aja karena ada yang DC guys oke kita lanjut lagi skor 8-4 teman-teman 8 untuk tim INV tapi disini dari tim INV tetap harus dapet 5 skor karena tadi mereka menang 5-4 ya jadi kalau mau dapet poin sempurna mereka tetap harus dapet 5 poin oke balik lagi mereka jadi mereka ini misalnya AWP nya ada dimana mau di push langsung mau mereka di clearin tapi akhirnya apa sisi yang lain yang tembus guys akhirnya seperti itu saya lihat cueng juga pake pake senjata laser lebih memberi daripada dia pake HK kemarin ini sih bener-bener udah gila banget ini mereka talon juga pake senjata laser pake pindut tadi juga memberi tapi sekarang talon balik lagi pake HK masuknya kayak gitu sih malen tapi gagal bisa menemukan seorang fire tapi di sisi lain satu lawan susah sih berat berat tapi gue bilang memang tajam-tajam semua sih ini rasernya dari tim INV ini ada malen dan fire supportnya juga luar biasa ini guys yang gue bilang jadi diakali padahal udah diakalin ya maksudnya next jack dijagain sama malen tadi tapi malen dapet satu terburu-buru melakukan planting karena memang adanya ancaman talon sangat sangat berhasil mendapatkan antisipasi hal tersebut dan fire begitu sangat jauh red fire double kill dua versi dua sekarang situasinya talon coba untuk melakukan rotasi karah yang lain ada lebaran kabatan terus coba dihindari tentu ada informasi dimana talon berada dan berhasil diamankan oleh asmi fire tersisa seseorang diri satu versi dua sekarang situasinya 48 HP coba untuk memaksimalkan keadaan melakukan planting di arah side akankah guys satu lawan dua dari fire mau gambling dia guys waduh 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 sayang sekali ke devius guys ya loh kedengeran guys lumayan 6 score ya guys dari team 9-6 oke malen bisa di kill ngeras B cepat nih oke 2 lawan 4 waduh kita akan lihat guys lumayan berat disini cueng gila sih oke harusnya next check bisa dapet satu nih set set oh set tipis itu guys jadi tau ya tau ya maksudnya kenapa next check melakukan tembakan AWP di arah A jadi supaya ada info nih A nya ada berarti orang A nya akan ngisi satu dan orang B nya dua jadi kalau mereka nabrak B itu otomatis jadi sama guys jadi dua lawan dua gitu jadi dia tetap ngasih suara tembakan di arah buah no kan culik satu orang A nya udah telat nih untuk cover nih kita lihat next check jangan pake T77 guys gila liat liat next check nenteng T77 guys nih weng dan ada cepreng gila ini sih benar-benar apa ya ketawa cirinya next check T77 guys oke luar biasa banget sih cuman tadi di round yang terakhir itu benar-benar kayaknya sih harus sepele next check nembak di arah tapi itu benar-benar efektif banget terbukti bahwa orang A nya itu benar-benar nahan mereka gak mau spekulasi secara berani tadi 4 lawan 2 harusnya mereka clear clear-in B nya clear-in apa lorongnya gitu ya untuk memastikan satu set itu aman tapi yang dilakukan akhirnya karena suara AWP next check akhirnya mereka ada yang tertahan tetap di A ya guys luar biasa selamat untuk kemenangannya jadi segini aja untuk reaction kita kali ini thank you buat buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir love you full seperti biasa gue juga lancar langsung aja kontak di nomer yang tertelat di layar kalian dan kalau misalnya mau GB langsung aja di jasa gbpb ingat top up ingat toko jaya bye-bye sampai ketemu konten berikutnya bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax